Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Pansu 11 DPRD Denpasar berhasil menyelesaikan pembahasan revisi perda RTRW. Dalam waktu dekat, Dewan akan melakukan pengesahan ran perda ini menjadi perda. Pansu 11 melalui Ketuanya Ketutbude sudah menyampaikan hasil pembahasannya dalam sidang intern. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar, Igusti Ngurahgedi, Anggota Pansu 11 DPRD Denpasar, Anak Agung Susruta Ngurahputra mengungkapkan, yang terpenting dalam pembuatan perda RTRW ini adalah pelaksanaannya ke depan, apa yang tercantum dalam perda tersebut agar benar-benar bisa dilaksanakan. Jangan sampai ada pelanggaran yang dibiarkan, sehingga perda tersebut akan menjadi semacam-macam kertas, karena itu harus berani melakukan penindakan bila ada yang melanggar. Keberadaan perda RTRW sangat penting menjadi panduan dalam menata sebuah kota. Bila terjadi pelanggaran, harus segera ditertibkan, sehingga tidak menjadi bumerang bagi yang lainnya. Harus ada komitmen dalam melaksanakan perda ini di lapangan. Sebelumnya, Wali Kota Denpasar, IGN Caya Negara, telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Ran Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Denpasar tahun 2021-2041 dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, IGusti Ngurah Gede. Jaya Negara menjelaskan, Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali yang juga merupakan kota inti Sarbagita, memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pusat pelayanan wilayah Bali bagian selatan. Peran yang sangat penting dalam perwujudan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan perekonomian Bali serta menjadi pusat pengembangan infrastruktur skala regional maupun nasional. Pesatnya, perkembangan pembangunan di Kota Denpasar haruslah disaring melalui nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dimiliki agar proses pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa menimbulkan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, tujuan penataan ruang dalam merancangan peraturan daerah Kota Denpasar tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Kota Denpasar tahun 2021-2041 guna mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional berbasis budaya dan kota kreatif yang dilandasi Tri Hita Karana. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.